Berarti aku sama Shannon, kita lagi ada di daerah Buaran. Jadi katanya ini ada banyak makanan yang bagus nih ya, padahal yang hidden gem sedikit ya. Iya betul, jadi ini tuh agak lumayan ya dari jalan raya untuk masuknya tuh agak effort gitu ya. Kita lagi ada di cahaya pelecing Mbak Yani. Nah di sini itu makanan-nya makanan betawi, bisa dilihat nih dari gaya bangunannya yang di belakang kita ini. Langsung aja kita cek yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini masakan untuk kami semuanya Mbak Yani. Caburadu, caburadu kayaknya ada, ada betawinya juga, ada kelompok-kelompok juga ada. Oh gitu, ini lagi goreng apa nih? Kenapa nih bisa seenak gini katanya. Bagi goreng ikan, ikan nila nih ya? Iya. Ikan nilanya bisa dipelecing juga ya? Bisa. Ah boleh, aku mau ikan nila pelecing sama yang khasnya di sini katanya ada oblok. Iya ada oblok, sayur asem bang. Oblok itu apa sih? Oblok dan sayur asem. Oblok itu apa ya? Ada betawi juga, betawi juga sebenernya oblok. Karena ini bukan ada oblok nila jadi oblok ayam. Tapi tidak juga masih. Oh itu makanan betawi, oblok itu? Makanan betawi. Mau dong Mbak Yani, aku mau pelecing ikan nila, pecing kangkung, terus ada oblok ayam, sama tempe goreng. Ikan anggih kalau boleh. Boleh. Siap, kita tunggu di meja ya Mbak Yani. Besti, saya endol apa masakan Mbak Yani ini langsung kita cobain. Nah Besti, ini dia makanan khas betawi, yaitu oblok ayam kampung. Untuk bumbu dari oblok ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, kunyit, jahe, lengkuas, santan, daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Semua bumbunya dimasak berbarengan dengan ayam kampungnya sampai aromanya harum ya Besti. Ui, 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 ini sih udah memanggil banget Besti buat disantam. Nah, ini dia ternyata Shannon, ini yang dinamakan oblok. Hmm, oblok ya. Jadi kayak ayam ricah gitu ya, oblok betawi, lucu banget namanya ya. Iya, lucu banget ya namanya. Ini ayamnya pakai ayam kampung, wow. Pakai ayam kampung, wow. Kita coba ya. Ya ampun Besti, rasa dari oblok ini tuh mirip sama gulai gitu. Padas, asam, gurih. Tapi bener-bener nikmat. Wow. Hmm, rasanya. Karena kalau dilihat dari tampilan, banyak kali biju cabainya ya. Kedas gitu banget. Tapi pas kita makan, makasih masih bersahabat ya. Bener, sopan. Ini tadi saya, saya lumayan takut tadi makan ini. Tapi ternyata ini emang endol sekali Besti. Mendol, ini enak banget obloknya. Enak jempol. Campurin sama nasinya. Hmm. Mari makan Besti. Wah, wah, wah. Pas diuuk-uek sama nasi putih kayak gini, rasanya jadi makin endolo Besti. Makanan khas Betawi ini emang gak pernah gagal mengancam perlambungan ya Besti. Luar biasa ternyata dimasak sampai bener-bener menyerap banget ke si ayamnya ya. Tapi si ayamnya kalau kita lihat dia sebelum dibumbuin sama si bumbu oblok ini. Dia tuh kayak udah dimarinasi gitu ya. Udah dimarinasi, bener. Betul. Jadi itu ada banyak banget rasa Besti. Dari si ayamnya juga dia punya rasa sendiri gitu Besti. Dicampur karena banyak banget ini perbumbuan dan juga minyak-minyaknya jadi bener-bener berasa banget. Gurri banget. Bumbu rempah dari oblok ini tuh meresap sampai ke tulang ayam kampungnya loh Besti. Ui, ui, ui. Bestisan ini mah. Mari campur sama si pelecing kangkung. Hmm, mau dong? Let's go. Boleh, catai duluan ya. Sambal dabu-dabu juga sama sambal terasinya. Thank you Shannon. Cukup. Oke. Pelecing kangkung kasih si oblok ayamnya. Campurin sama nasinya. Mari makan Besti. Mari makan. Biar makin nikmat kita santap pakai pelecing kangkungnya nih Besti. Ya ampun rasanya nulpisan. Enak banget sambal terasinya. Jadi sambal terasinya. Pedasnya juga pas ya. Terus aku suka si terasinya itu terasinya berasa tapi gak menyengat gitu. Bener kan juga ini pedas. Tapi pedasnya sopan banget Besti. Ini emang kayak itu sama juga bumbu oblok. Beratang pedas tapi sopan. Sama juga. Ada lagi Besti. Pedas dari sambal terasinya ini bener-bener nampolo Besti. Dan pas banget. Di uok-uok bareng sama nasi putih juga obloknya. Selain oblok ayam kampung, di sini juga ada menu nila goreng dan juga tempe goreng nih Besti. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita lumurin dulu ikan nila yang udah dibersihin ke adonan tepung. Selanjutnya kita goreng aja nih ikan dan juga tempenya. Jangan lupa dibolak-balik ya Besti, supaya matangnya sempurna. Kalau udah matang tinggal kita plating deh semuanya. Nah ini ada menu, aku pikir nila pelecing itu si bumbu pelecing itu ditaburin di atas nilanya. Ternyata enggak ya. Jadi ini nila goreng ya. Tapi si pelecingannya itu dia tambah aksen pelecing kangkung di sini. Ini tadi kita udah liatin cara masaknya. Dan itu emang kalau sizzling pakai gorengan itu emang enak banget. Kita coba ya. Alamak oi. Ikan nilanya ini digoreng sampai garing banget loh Besti. Enak banget. Emang ikan nila udah best deh ya. Wah garing. Dari si ikannya itu udah enak banget. Apalagi dia pinter cara ngegoreng dan juga cara masaknya. Jadi dia makin crispy karena dia dikasih olesan tepung setipis itu pun ngaruh banget. Jadi lebih crispy. Pokoknya crispy banget. Suka banget nih. Dan aku suka dia meskipun ditepungin dan dimarinasi-nya itu enggak lebay ya. Campurin sama nasi sama pelecingnya Besti. Mari makan. Mari makan ini. Kalau diuek-uek sama nasi putih kayak gini. Fix dijamin. Bakal gak berhenti nyuap deh Besti. Eits jangan lupa makan bareng pelecingnya nih Besti. Nikmatnya tiada tara. Besti kita buktikan kegaringan ikannya. Akhirnya aku mau tes kriuk dari butut ikannya. Gitu? Wah. Itu udah kedenggiran banget itu. Hmm. 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 Besti ikan nilanya aku suka banget. Kaling kangkung kasih ikan asin terus ikan nila kasih tempe. Eh ikan asinnya juga garing loh. Pokoknya kalau Besti kesini wajib pesen ikan nila gorengnya nih. Karena nikmatnya tiada duanya. Ayo Besti merapat ke daerah Buaran Jakarta Timur. Dan cobain kulineran otentik Betawi yang rasanya tuh nikmat banget. Dijamin gak bakal nyesel deh. Oke. Bener banget teh. Itu ikan asinnya emang garing banget. Hmm. Campuran menasi. Amat ikan goreng. Semuanya best. Hmm. Enda. Oke langsung kita rating. Tapi sebelumnya Besti kita panggilkan dulu ya. Panggilkan dulu Mbak Yani dan Pak Yani. Oke langsung ratingnya untuk cahaya pelecing Mbak Yani yang ada di buaran ya. Ratingnya. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... 10. Tandanya bikin lapar. Abrol. 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 Abrol.